Bawaslu Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menertibkan alat peragak kampanye mirip kontestan pilkada yang melanggar ketentuan. Penertiban dilakukan karena ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak menggubris imbawan Bawaslu agar tidak memasang APK sebelum penetapan. Siang tadi ratusan alat peragak kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros yang terpasang di pinggir jalan ditertibkan petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP, dan kepolisian. Penertiban dilakukan karena imbawan Bawaslu kepada para paslon untuk menurunkan sendiri APK-nya tidak digubris. Mohd Bakri melaporkan banyak APK peserta pilkada di Kabupaten Maros ini dinyatakan melanggar ketentuan KPUD. KPUD Maros nantinya akan membuat alat peragak kampanye untuk ketiga pasangan calon bupati dan wabuk dan memasangnya di sejumlah lokasi yang telah disepakati kontestan. Meski begitu, Bawaslu tetap akan menjatuhkan sanksi teguran hingga administrasi bagi kontestan yang melanggar aturan kampanye.